Intro Ditemu di Gedung Nusantara 1 Senain, Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Heron mengatakan, keuntungan maupun peluang yang diungkapkan pihak pemerintah terkait perjanjian dagang dengan Australia atau IASEPA harus konkret bagi perdagangan dalam negeri. Herman Heron mengingatkan agar perjanjian ini tidak justru membuka pintu bagi investasi asing maupun korporasi besar dari luar yang berujung pada oligarki. Merujuk kepada perjanjian bilateral, kita juga harus memikirkan terhadap 267 juta masyarakat Indonesia. Apalagi fakta menunjukkan bahwa perdagangan kita sedang mengalami defisit. Kemudian pertumbuhan kita start. Pada sisi lain juga daya beli masyarakat sedang turun. Nah, oleh karena itu, apa sesungguhnya langkah-langkah konkret yang harus dipersiapkan? Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, kritik yang disampaikan anggota Dewan terhadap dampak dari ratifikasi perjanjian tersebut amat wajar sebagai bentuk pengawasan. Martin menilai kurang optimalnya perjanjian dagang yang telah ada saat ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan belum terlatihnya SDM dalam negeri. Sektor mana saja yang kemudian diuntungkan oleh perjanjian itu, lalu pelaku usaha yang seperti apa yang diuntungkan. Nah, seringkan perjanjian dagang kemudian tidak bisa maksimal kita manfaatkan agar pemerintah bisa memaksimalkan dari setiap perjanjian dagang itu untuk kita mendapat keuntungan. Alda dan Arief, TVR Parlemen melaporkan.